Hai sobat sukses, kembali ketemu dengan saya Dedy Siddhartha Kali ini kita akan membahas tentang PPN untuk usaha yang bergerak di e-commerce atau marketplace Buat teman-teman, sebelum anda lanjutkan video ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya Oke teman-teman, nah ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan PPN e-commerce Karena banyak DM yang menanyakan, gimana sih pak kalau saya jualan di marketplace, gimana sih pak kalau saya jualan online Gimana sih pak kalau saya jualan dari digital, gimana pajaknya, gimana PPN Nah ini yang teman-teman sekarang perlu tahu, karena banyak orang yang kejeblos karena nggak tahu Akhirnya mereka kena denda pajak yang besar guys ya, dan ngeri banget kalau ngomong soal PPN Nah by the way teman-teman yang perlu saya selalu tekan kan di dalam video-video yang teman-teman sering lihat Dari konten Youtube saya, TikTok ataupun Instagram, apapun itu yang kalian lihat Saya selalu mendorong teman-teman, apabila teman-teman di dalam perpajakan Ya terlepas nih misalnya teman-teman dari story-story perpajakan yang pernah kalian denger gitu ya Terus melihat, wah otoritas perpajakan ini kok gini ya, kok gitu ya Saya sebaiknya gimana ya menyikapinya ya, terus ah nanti saya bayar pajak takutnya dikorupsi gitu ya Oh saya bayar pajak nanti salah gunakan Nah anyway guys, teman-teman kalau denger informasi seperti itu Ataupun sekarang anda yang masih berpikir-pikir itu, please guys don't do that Kenapa? Karena gini guys, pemerintah itu punya undang-undang Pajak itu juga tercantum dalam undang-undang Dan pajak itu kalau misalnya anda melalaikan pajak anda Otomatis yang terjadi adalah anda diaturkan dengan undang-undang Misalnya saja ada kasus yang kemarin yang terkait dengan kondisinya apa namanya Si X gitu ya, dia kena masalah Nah itu pun meskipun dia sebagai otoritas pemerintah Dia pun akan dikenakan undang-undang yang berlaku Jadi anda juga jangan ikutin kata-kata teman-teman anda Jangan ikutin kata-kata orang yang mungkin nyaranin ke anda Yaudah, jalankan aja bahwa kalau bisa lapor pajak yang benar Karena pemerintah sudah semakin ketat The point is that, biar teman-teman juga paham Nah kembali guys terkait dengan PPN e-commerce So, sekarang yang perlu teman-teman perhatikan Di dalam anda menjual Sebagai toko online, sebagai orang yang bekerja di digital Yang mempunyai toko di marketplace Ya anyway, sekarang teman-teman perlu catat Bahwa pemerintah sudah mulai nyasar ke sana Ya, true story Ada orang-orang yang mengajukan konsultasi private ke saya Dan mereka menyampaikan dengan Ini ya, mandiri ya, menyampaikan dengan terbuka Bahwa mereka terkena Ya, pemeriksaan pajak Dikarenakan ada salah satu platform marketplace Yang membuka dan menyerahkan data mereka Oke, saya tidak ngomong ya Saya tidak ngomong platformnya apa Tapi platformnya warnanya orange gitu ya Mungkin teman-teman juga bisa menebak Ya, nah anyway guys Ketahuan guys Bahwa yang dia omsetnya XXM gitu ya Misalnya double digit M ya Tapi lapornya di dalam SPT cuma misalnya 4,8 miliar Ya, jadi mungkin teman-teman juga sama nih Sekarang lagi Wah pak, saya daripada membayar besar Daripada saya membayarnya mahal Sudah pak, saya memanfaatkan fasilitas misalnya UMKM aja 4,8 miliar Supaya apa? Supaya membayar pajaknya murah Ya, setengah persen daripada omset Nah, itu yang sering dilakukan oleh teman-teman di luar sana Mungkin terasa Anda Yang sekarang juga lagi berpikir Oke, saya mau membayar pajak murah Setengah persen aja digalikan omset Omsetnya nggak usah lapor semua 4,8 miliar Ya, tapi bayangkan guys Kalau seandainya Anda kepegang Ya, itu yang akan terkena Satu, ya yang pertama ya Adalah ketika Anda Ya, menjual bareng Setiap atau semua total omset Anda Yang sudah melebih 4,8 Itu akan dikenakan tambahan BPN 11% Ya, ini yang perlu Anda camkan di dalam diri Anda Ketika Anda kelihatannya menghemat Pak, saya bayar setengah persen Pak, digalikan omset Oke, ya Tapi ketika Anda ketahuan Sudah Anda harus nambah bayar PPH-nya Plus PPH-nya ngeri Kenapa? Karena akan ditanam tuh 11% dikalikan omset Anda Langsung Langsung diminta Ya Plus guys Yang akan dikenakan lagi adalah apa? Anda bisa kena denda Oke Sangsi bunga dan sangsi denda administratif Yang akan Anda bayar Ya Dan itu bisa sampai guys 200% Ya Bayangkan Kalau sekarang Anda jualan Ya Let's say barang Anda 100 ribu Tiba-tiba karena Anda Belum membayar BPN Anda langsung dapat tambahan 11% Let's say adalah 11 ribu Ya Plus Anda dapat denda lagi Adalah 200% Dikalikan 11 ribu Maka Anda harus bayar Pemerintah Itu adalah 11 ribu Ditambah 22 ribu Sama dengan 33 ribu Anda harus bayar Ya Kalau Anda punya keuntungan Lebih daripada 50% Oke Masih untung lah ya Tapi bayangkan Kalau Anda untungnya Cuma 5% 10% Nah Pajak BPNnya aja Pajak sendanya Itu bisa mencapai 30% Daripada Omset Anda Ya Dan banyak orang Tidak bisa bayar guys Gara-gara itu Oke Jadi teman-teman perlu Perhatikan Ya bahwa Sekarang BPN ini Harus lebih Diperhatikan Nah Terutama guys Terkait dengan aturan ini Terkait dengan aturan ini Saya mau mencoba Memberikan teman-teman update Yang terbaru Terkait dengan PPN e-commerce Yang mungkin sudah berlaku Agak lama ya Yaitu di 1 Juli 2021 Ya Ini dari PP no.48 tahun 2021 Anyway teman-teman ya Dimana Pemerintah sudah menerapkan Pemungutan Ya Atas barang kena pajak Yang diperjualbelikan Melalui sistem elektronik Atau e-commerce Oke Nah ini teman-teman Mulai perlu diperhatikan Ya Cuma saya ingin jelaskan Teman-teman Apa sih definisinya Nah gitu ya Supaya teman-teman bisa ngerti Secara lebih detail Ya By the way guys Definisi e-commerce Adalah Semua penjualan Atas barang Ya Yang dilakukan Melalui sistem elektronik Oke Ini teman-teman Mesti perlu pikirin Ya Bahwa Kalau Anda menjual Melalui digital Maka Anda sudah Melalui proses e-commerce Ya Terus Siapa yang Menyelakukan Penyelenggara e-commerce Ya Adalah perusahaan Yang menyediakan fasilitas Atau platform Ya Wadah Atau sarana Dalam transaksi jual beli barang Melalui sistem elektronik Ya Misalnya Anda yang Warna hijau Platform warna hijau Atau platform warna biru Platform warna merah Ya Platform warna Orange Ya Itu adalah Penyelenggara e-commerce Ya Nah Dan disini guys Kondisinya Diteruliskan jelas Bahwa Penyelenggara e-commerce Wajib Memfasilitasi Transaksi jual beli barang Dan wajib Memungut PPN Ya Jadi harusnya Kalau Anda sudah Mendapatkan ini Mestinya Di dalam platform tersebut Itu akan Mengenakan Anda PPN Ya Cuma Anda coba cek Apakah sudah kena atau belum Ada beberapa yang saya dengar Masih belum diterapkan Tapi ada yang sudah Menerapkan secara total Ya Nah Juga perlu Perhatikan guys Sebab pemungutan PPN Itu dilakukan Pada saat Transaksi Ya Baik oleh penjual Maupun oleh penyelenggara e-commerce Jadi kalau Anda menjual Barang di sana Terus ternyata Langsung Dibeli sama customer Maka Saat itu Adalah terhutang PPN Ya Nah Terus Ada juga kewajiban Untuk penyelenggara e-commerce Maksudnya Loko marketplace Yang menyelenggara e-commerce Mereka juga Ada kewajiban Ya Ya itu apa Kewajibannya mereka harus Mendaftar sebagai Pemungut PPN Itu yang pertama Ya Terus Mereka juga Bertanggung jawab Untuk mengumpulkan PPN Dari penjual Dan menyetorkannya Ke Direkturat Jenderal Pajak Ya Jadi seharusnya Mereka sudah Mengut Anda Oke Nah Terus kewajiban Anda Sebagai penjual Ya Adalah Anda Juga Wajib Memberikan informasi Kepatuhan PPN Kepada penyelenggara e-commerce Jadi kalau misalnya Anda sekarang Sudah dipungut sama E-commerce Ya Toko Marketplace di luar sana Anda sudah dipungut PPN Saran saya Semua data Anda berikan Maksudnya apa Satu Data NPWB Ya Supaya Anda terdaftar resmi Ya Yang kedua adalah apa Anda memberikan apa Surat pengukuhan Anda PKP Ya Kalau Anda sudah dipungut PPN Oleh penyelenggara e-commerce Tapi ternyata Anda belum memungut Belum memberikan Ya Memberikan informasi-informasi terkait dengan TKP atau NPWB Anda Maka yang akan terjadi adalah apa Anda tidak bisa mengakui penjualan Anda secara bagus Secara baik Ya Dan bisa dianggap adalah Anda cacat hukum Ya Dan bisa jadi apa Anda tidak diakuin Harus bayar ulang Nah ini kemungkinan terburuk Meskipun Ya mestinya jarang terjadi Ya Nah so ini yang perlu teman-teman perhatikan Terkait dengan itu Oke Nah Terus apalagi Penjual harus memberikan data resmi yang diperlukan Untuk kepentingan perhitungan dan pelaporan PPN Ya Jadi ini yang juga mereka minta Ya Terkait dengan hal tersebut Nah So nilainya berapa Otomatis ya nilainya dari 11% ya Yang sekarang yang terbaru ya Terus juga Ini ya Penyelenggara Ini penting guys Ini yang penting Adalah penyelenggara e-commerce Harus menyediakan akses bagi DGP Dalam memverifikasi kepatuan perpajakan Oke Jadi bayangkan Mereka sudah memberikan akses Dan harus memberikan akses kepada dirijen pajak Untuk melihat data penjualan Anda Ya Dan ini Tidak bisa dipungkiri Bahwa setiap penjualan kita di toko online Atau marketplace Pasti akan ketahuan oleh perpajakan Ya So guys Dengan informasi ini Supaya teman-teman juga lebih paham Pastikan bahwa Anda sudah Mengatur Ya Perpajakan dengan baik Ya Meskipun banyak orang yang kadang bingung Pak Gimana sih caranya untuk melaporkan pajak dengan benar Pak Gimana caranya saya menghitung pajak dengan benar Nah Teman-teman Tidak usah pusing guys Anda coba lihat link di deskripsi ya Saya ada taruh satu link Dimana Anda bisa belajar Untuk mengelola pajak Anda Anda bisa belajar untuk menghitung pajak Anda Secara mandiri ya Dengan cara yang simpel ya Tinggal link link di bawahnya Oke Sekian Semoga Anda selalu sehat Selalu diberkati Dan selalu berbahagia Bye 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 Terima kasih telah menonton!